Bismillahirrahmanirrahim 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 Terus Kalau ada Sebaiknya dibaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Teruskan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amantul Bikita bikar ladi Angsalda Wabinabi Yikar ladi Arsalada Tumat takra'u Ayat al-kursi Tumat takra'u Bisa Tidak Bisa Tidak Tidak mulang-mengorang ngaji mulang saya dikocok nampoh untuk orang ngaji ini jadi kebihiman umurmu wa surat al-ka'afirun wa insalam al-ka'afirun wa qodalan teman-teman nabi yukannya nabi sallallahu alaihi wa sallam al-muhmadu guztalazidna mokin nambahi Tuhan walatanku senalan ampun nyutuh Tuhan wa krimnalan kawalantakwa al-lamazidna mokin nambahi Tuhan ingingsun walatanku senalan ampun nyutuh Tuhan ingingsun wa krimnalan kawalantai nyutuh Tuhan walatanku senalan ampun ngasalakan Tuhan ingingsun wa antinalan mokin paring Tuhan ingingsun walatanku senalan ampun ngaling-ngalingi Tuhan ingingsun wa asir nalam mokin paring kemenangan Tuhan walatanku senalan ampun kekalahan Tuhan ala ina ingatasi kita walatanku senalan ampun paring kekalahan Tuhan ala ina ingatasi kita walatanku senalan ampun walatanku senalan ampun jibatirahmatik ing bila-bila perkorokan neka ken kawalasan panjeningan inna nas aluka mu jibatirahmatik ini perlu kita itu perlu berdoa di bermudah-mudahan oleh Allah Allah itu memberi waktunya lirin waktunya utubar walatanku masker kok maskeran mu jibatirahmatika ing perkorokan neka akan kawalasan Tuhan kita memohon kepada Allah agar diberi apa saja apa-apa yang bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah ini rahmat Allah itu penting orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah mendapatkan belas kasihan belas kasih sayang Allah sudah hidupnya itu akan teratur terarah dunia dan akhirat apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa orang masuk syurga itu semata-mata karena rahmat Allah belas kasihan Allah ada pun kita diperintah ibadah itu ibadahnya itu adalah merupakan salah satu usaha agar kita itu mendapatkan rahmat Allah ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan la yedghulul jannata ahadun min amali tutupi ini waktu tutupi orang yang kumas tertutupi seseorang tidak masuk syurga karena amal perbuatannya siapa saja tidak masuk syurga karena perbuatan ibadahnya tidak kemudian sahabat bertanya wala anta ya Rasulullah termasuk panjeringan juga tidak wala anta aku juga tidak kecuali Allah menyirami rahmat jadi memang semata-mata orang syurga itu karena memang rahmat Allah kenapa demikian ya secara logika saja orang itu semempeng apapun meskipun seumur hidup tidak pernah berbuat maksiat seumur hidup terus menerus beribadah pahalanya belum cukup kalau ibarat kita untuk membeli syurga itu belum cukup pahala ibadah seumur hidup kita belum cukup tidak seimbang untuk menembus kedikmatan syurga Allah karena ada riwayat yang mengatakan orang yang masuk syurga paling terakhir itu akan diberi oleh Allah syurga seperti bumi ini berikut isinya bumi yang terdiri dari berbagai benua ya gampangnya ngomong sandun yoyki wongsi paling suar gome keri dewi itu diberi kenikmatan diberi diberi fasilitas koyotun yoyki stais ini jadi kan tidak impan apalagi orang-orang yang masuk syurganya tidak paling belakang mesti fasilitasnya lebih bagus sehingga berapapun amal perbuatan manusia tidak tidak impan kalau misalnya untuk membeli syurga itu tidak oleh karenanya ya gambarannya begini kamu kerja kamu kerja satu hari biasanya 100 ribu 70 ribu lah kok kalau bose kamu kerja sehari kamu kerja diberi per hari 100 juta biasanya itu kan bukan karena saking api kerjaanmu tapi saking wala lase bose itu itu gambarannya maka penting Allahumma inanas alukamu jibati rahmatika wa'aza imamau firatika wa'aza imamau firatika lan firatika lan pengapuran Tuhan lan pengapuran Tuhan lan pengapuran Tuhan selamat selamat minggu ismin saking setiap dosa dan minta agar bisa selamat dari setiap dosa kita itu tidak ada kemampuan untuk menghindar dari dosa kecuali atas pertolongan Allah maka agar kamu kuat itu memang harus meminta ya Allah berikanlah aku kekuatan menjauh menghindar dari maksiyah harus kalau kamu tidak pernah minta itu dikhawatirkan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiyah dikhawatirkan mudah tergoda oleh setan karena yang namanya setan itu tidak ada tidak ada tidurnya terus-menerus bekerja untuk menggelincinkan untuk menjerumuskan manusia sementara orang-orang yang dikerjai itu tenang-tenang saja walau ini matalan incaraan minggu libirin sehingga setiap kebagusan ya Allah berilah kami kekuatan untuk bisa menjarah setiap kebaikan artinya apa setiap ada event kebaikan ini kendang melu kayak di pondok disini di pondok itu ada kerja bakti kamu harus ikut jangan menghindar ini namanya terlibat dalam setiap kebaikan kayak hataman banyak kerjaan kamu harus ikut terlibat harus ikut titik amal gawian harus titik imut ikut amal kerjaan itu jangan justru menghindar orang lain kerja bakti dia kalau mumpat itu namanya orang yang tidak mau goni matan mengkul libirin tidak mau ikut mendapatkan jarahan dari setiap kebaikan ibarat di masyarakat misalnya sedang ada pembangunan nanti kalau sedang mungkin kamu harus ikut terlibat dalam pembangunan itu urun gimana melu urun ya butuh tenaga melu tenaga butuh pikiran melu mikir setiap event setiap pos kebaikan setiap poin kebaikan harus ikut ambil ikut berkat istilahnya itu selamat minan nari saking merokok teman-teman menambah bunga kentuan wala karbalan orang yang kerupakan min kurupit dunia sekarang saking beropera kerupakan dunia wal akhirat dan akhirat ilah nafas tahu kejumpan jembarakan tuhan yang kurbat dunia awal akhirat waras asal kata waras matanya hatakan tuhan ing marit wala hajat dalam orang ning kalakan ing hajat laka kati si rofi akan ikutan dalam hajat rita not der rodo ilah kata itah kejumpan kani tuhan ing hajat diman ing sun ya har rah min hai wala surah se tangkut wala skabih subhanallah ima suji allah ayu sabbihum sujakan sufin sun in allah sujakan sufin kawan sujana allah alhalimikang aris alkarimikang woyan subhanallah irobbil aris iladir subhanallah ima suji allah robbil aris ikan anduin aris alau dimikan agung lah jadi makhluk yang terbesar itu aris makhluk terbesar fisiknya itu aris sebelum aris ya planet planet termasuk bumi ini kan bumi termasuk planet di ruang angkasa itu banyak planet planet yang besarnya menyamai bumi yang besarnya menyamai bumi dan di atas bumi itu besarnya ada planet ada yang namanya aris kebesarnya itu melebih semuanya maka disebut Al-Arshid Al-Arshid Al-Azim ini teman setuh ne ingsun ikukum tuhano sopa ingsun an ikumin on tholim nes ngasih ngokang podol tholim tholim kabe akui bahwa saya itu orang tholim akui bahwa diri itu 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 orang yang bersara la ilah ilah anda subhanakain nikum tholim al-dolim ini termasuk doanya Nabi siapa yang dimakan ikan itu siapa Nabi Yunus alaihiss jadi ceritanya itu Nabi Yunus itu kan berdakwah berdakwah tidak dari itu berdakwah dia agak kesel dengan jamaahnya sebab didakwahi puluhan bulan ratusan bahkan tahunan itu tidak sadar sadar dablek kemudian dia mutu nangat menjatuh tak tinggal mutu terus dia jalan-jalan di pesisir eh tau-tau ada umbak besar airnya itu besar membawa ikan dan lalu ikannya itu nyaprok Nabi Yunus bayangkan nangjeruni iwak kan petang 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 pengam karena memang Nabi Rasul di dalam di dalam pernikahan itu wiridan mujahadah mujahadahnya Nabi Yunus adalah la ilaha la ilaha 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 subhanaka inikum tumi naff al-zolimi nah ini kalau hati kamu lagi sumpt hatinya sedang kalau hatinya sedang kacau wiridan ini la ilaha 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 unda subhanaka inikum tumi diperbanyak berapa kali pak sebanyak-banyaknya insya Allah nanti akan diberi jalan keluar oleh Allah sebagaimana Nabi Yunus kemudian diberi solusi yang akhirnya bisa keluar dari perut itu selamat menikmati yang lebih bagus tersebut di atas itu setelah sholat dua rekaat jadi urutan idealnya urutan idealnya begini pertama sebelum tidur wudhu dulu sehabis wudhu terus apa namanya sholat dua rekaat habis dua sholat dua rekaat terus seperti semalam baca bismillah dua puluh satu kali terus ikhlas falak nasayak kursi terus membaca doa ini kan kira-kira tekan rampung itu ngowayus ngantuk itu jadi orang-orang dulu itu begitu ini didawi ngopo itu diamal diamal coba yang kemarin tak perintah sebelum tidur baca bismillah dan seterusnya itu tadi malam yang mengamalkan itu mengamalkan itu berapa anak jangan sampai tidak mengamalkan biasakan setelah mendapatkan tambahan ilmu tahu terus diamal akan mendapatkan berkahnya bismillah Terima kasih telah menonton!